Prabowo maju di Pilpres 2024 hanya untuk amankan suara Gerindra Jadi jelas bahwa Gerindra tetap menjalankan Prabowo dan Prabowo tetap percaya bahwa suara Gerindra akan naik hanya bila dia dijalankan sebagai presiden Gak harus Prabowo, siapa saja anak-anak muda, kita ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi orang negara dan bangsa, saya kira itu Sekarang kesibukan dan konsentrasi kami di Partai Gerindra adalah kami sedang mencari waktu yang tepat, tempat yang pas Untuk kapan Prabowo Subianto kita deklarasikan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra Jadi kita baca lagi bahwa sudah final Prabowo itu adalah calon presiden tinggal dipasangkan dengan partai mana yang secara strategis bisa memungkinkan agenda itu tercapai Jadi anggapan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 memilih menjadi kingmaker dan kemungkinan tidak akan maju adalah anggapan yang keliru Orang yang di sekitar dia mengerti bahasa itu Prabowo, yang gak mengerti adalah publik sebetulnya Kenapa? Karena publik memang mengingin dan Prabowo jangan maju lagi itu Terima kasih telah menonton Beberapa waktu lalu, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Di gedung Nasdem Tower, kantor DPP Partai Nasdem Setelah pertemuan, Prabowo ditanya wartawan soal Pilpres 2024 Prabowo tegas mengatakan tidak mesti dia yang maju, anak muda harus berani tampil, katanya Gak harus Prabowo, siapa saja anak-anak muda, kita ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi ke orang negara dan bangsa Saya kira itu Publik mengira dengan pernyataan itu, Prabowo akan menjadi kingmaker di Pilpres 2024 Rupanya Prabowo bukanlah kingmaker, dia hanya pemain biasa Dia tetap ingin menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang Hal itu dibenarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani Ia memastikan sikap partainya tak berubah pada pemilihan presiden 2024 Yaitu mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Oleh karenanya, Gerindra masih menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden Insya Allah, dalam bulan-bulan mendatang, kami akan segera mendeklarasikan Pak Prabowo Sebagai calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Gerindra, kata Ahmad Muzani Dirinya menepis anggapan bila Prabowo hanya akan menjadi kingmaker dalam proses Pilpres 2024 Karena keputusan Prabowo maju menjadi calon presiden sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat Jadi, anggapan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo di Pilpres 2024 memilih menjadi kingmaker Dan kemungkinan tidak maju adalah keliru, tegas Muzani Insya Allah, dalam bulan-bulan mendatang, kami akan segera mendeklarasikan Pak Prabowo Sebagai calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Gerindra Jadi, anggapan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 memilih menjadi kingmaker dan kemungkinan tidak akan maju adalah anggapan yang keliru Seperti biasa, Rocky kembali mengomentari sikap Gerindra itu Dengan komentar-komentar pedasnya Dia mengatakan bahwa memang Prabowo harus maju di Pilpres Karena hanya dengan Prabowo maju, suara Gerindra bisa meningkat Prabowo harus maju agar Gerindra bisa menang pada pemilu 2024 Gerindra akan mendapatkan efek ekor jas jika Prabowo jadi capres Bisa jadi hanya itu target Prabowo dan petinggi Gerindra lainnya di pemilu 2024 Yaitu memastikan agar Gerindra tetap lolos ke Senayan sebagai Partai Tiga Besar Entahlah Rocky mengatakan bahwa orang yang di sekitar Prabowo mengerti bahasa tubuh Prabowo Yang masih berambisi menjadi presiden Lebih jauh, Rocky mengatakan bahwa publik tidak menginginkan Prabowo maju lagi Orang yang di sekitar dia mengerti bahasa tubuh Prabowo Yang tidak mengerti adalah publik sebetulnya Kenapa? Karena publik memang menginginkan Prabowo jangan maju lagi Seperti diketahui, sebagian besar pendukung militan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 Oga mendukung Prabowo kembali setelah keputusannya bergabung ke dalam Kabinet Jokowi Maka langkah Prabowo untuk jadi presiden Indonesia akan semakin sulit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!